Hai Alhamdulillah, sekarang Iris sudah pulang ke rumah, sudah bisa istirahat di rumah untuk dirawat di sini. Karena Iris juga sudah bosan di rumah sakit, jadi saya memutuskan untuk dirawat di rumah saja. Kondisinya sendiri seperti apa sekarang? Masih shock lagi. Ya Iris sudah boleh pulang dari dokter tadi, jadi Ammar tadi ada yang diurus, ini urusannya. Besok kita janjian sama Ammar ya. Yang mengembirakan Om itu, menurut keterangan terakhir dokter ini kan, gak berpengaruh ke Rahim Ibel dan dia positif insya Allah bisa penyala lagi. Itu yang mengimirakan Om, yang support ke Ammar juga gitu. Insya Allah mudah-mudahan diganti sama yang lebih baik gitu. Dia mencoba tegar aja, mencoba gitu. Tapi ya sangat terpukul kali, Ammar seberapa kali. Kelih Ibel semalam Om kesana, ya dia udah mulai baikan, ya insya Allah ikhlasnya gitu kan. Itu aja. Kalau keluarga semua secara umum ya menerima gitu, ya apalagi. Saya, kami akan buka semuanya. Kami gak ada kamu semuanya ya ceritanya. Ya ntar kita akan ceritakan. Saya akan ceritakan, besok. Hari ini belum ada putusan gitu loh. Ya saya cuma bisa bilang bahwa kalau dia bilang tidak ada kesepakatan. Pertemuan-pertemuan itu kan buat apa gitu loh. Pertemuan, apalagi sama Luki ya, sampai 6-7 kali kita bertemu. Ya sudah, semua saya serahkan aja ke pihak lawyer. Saya cuma paling khawatir dalam hidup ini adalah menghadapi seorang pembohong. Karena apa? Yang saya takuti gitu loh Mas Didit. Saya tidak bilang Mbak Im itu bohong ya, tapi artinya saya paling takuti gitu loh. Jadi sekarang lebih baik saya lebih banyak improveksi diri saya sendiri aja. Dan memiliki seorang kepada pihak lawyer. Kerugian material kita kurangi 10%. Kalau kerugian imaterial masing-masing 90% kita kurangi. 10M, imaterial. Luki 5M. 10M, imaterial. Luki 5M. Saya belum tahu, saya belum melaporkan itu. Hasil persidangan hari ini ke Prinsipal. Nanti kita lihat tangkapannya mereka. Saya yakin saya itu tidak salah. Dan saya tidak pernah islahnya klepto uangnya itu tidak pernah. Kalau memang itu hak saya, hak saya. Kalau memang hak dia, hak dia. Kalau memang itu hak saya, hak saya. Kalau memang hak dia, hak dia. Kita tidak pernah merasa melanggar karena kita tidak ada kontrak apapun. Dan kembali yang tadi saya unok-unok saya bilang, kok ini dari WhatsApp bisa begini ya? Kok ini bisa begini? Semua unok-unok saya tadi tidak keluar sebenarnya. Ya sudah akhirnya saya menanyakan tadi sebelum ke sini juga kita di belakang untuk bicara. Takutnya saya ada salah-salah kata juga. Ini dari pihak Baim dan Luki. Ada tiga poin. Ya. Tapi yang membuat mediasi ini adalah kuasa hukum. Yang menandatangani satu orang. Klan kami tidak pernah melakukan suatu kesepakatan dengan pihak pengugat. Klan kami tidak pernah melakukan suatu kesepakatan dengan pihak pengugat. Bahwa klien kami sangat memahami kondisi dari apa yang terjadi terhadap pengugat. Akan tetapi sampai dengan gugatan pengugat disampaikan kepada kami pada prinsipnya. Klien kami tidak pernah mendapatkan apapun dari partai. Oleh karenanya demi kebaikan dan menjaga hubungan tali silah turami. Maka klien kami menawarkan sebagai jalan keluarnya. Yang terbaik adalah pihak pengugat. Untuk mencabut gugatan. Oh iya. Dicabut. Kalau sudah berdamai buat apalagi berperkara. Kan seperti itu. Itu kan ketika baik juga. Sidang mediasi selanjutnya adalah dua minggu. Karena dari pihak hakim mediasi meminta prinsipel hadir. Jadi Mbak Im dan Luki diminta hadir. Ya ditunda sampai dua minggu dari sekarang. Oh di tahun 2016 nggak ada lagi nih Pak. Oke. Jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.